Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku, jumpa lagi bersama saya Hedy G di channel TV Tekno Apa kabar nih kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik semua ya Oke langsung saja Untuk video kali ini saya bagikan file config untuk Gigi MBSG 0.8.1 Yang support pada Android 9 sampai Android 13 yang terbaru saat ini Tentunya bisa dicoba di chipset Snapdragon dan di beberapa handphone chipset Mediatek Config yang saya namakan Nikon Config P100 Yang bisa kalian coba pada handphone kalian masing-masing yang sudah terinstall tentunya ya Gigi MBSG Oke, tidak perlu penerbangan seperti apakah settingan dari file config ini dan hasilnya Mari kita mulai Oke, bagi kalian yang mulai ingin mencoba Gigi MBSG pada handphone Android kalian masing-masing Link download saya sudah sertakan di deskripsi Oke, nanti ada beberapa pemilihan APK Gcam Di sini kalian jangan bingung langsung saya jelaskan Untuk versi snap jika kalian pengguna handphone OnePlus Gunakan yang ini MBC Eng Kemudian Gigi Camera 3 ini universal ya Bisa dicoba di semua merek handphone Android Kemudian ada versi roll dan screen 3D Bisa dicoba pada handphone Samsung Maaf itu chipset snap dan Mediatek Setelah kalian unduh proses menginstallnya tinggal di tab aja seperti ini ya bosku Lalu dilanjutkan dengan men-tab install Di sini saya sudah install tentunya dengan file konfigurasi Oke langsung saya akan tunjukkan settingan file konfigurasi Kali ini kita masuk ke bagian setting Untuk mode-modelnya sendiri teman-teman yang baru atau pemula bisa dicoba Ada beberapa mode Astro photography, mode-mode malam, video dan yang lainnya Oke di modul ini lipacer Kita langsung masuk ke bagian kamera utama saja saya review Yang pertama untuk model di sini saya pilihnya di pixel 4A 5G atau brembo Kemudian exposure saya tingkatkan ke plus 2 Selanjutnya untuk di bagian color transmission atau color transmission Di sini saya pilihnya fix standar bawaan Kemudian kita langsung masuk ke bagian image processing Oke Di sini wajib kalian aktifkan dulu Apabila kalian ingin mengatur hasil yang lebih spesifik Menurut kalian masing-masing Aktifkan dulu Kemudian bisa atur seperti Tombstone, Gamma Nah untuk file konfigurasi kali ini Pemilihan shadow di sini saya pilihnya di min 2 Saya tingkatkan dari default ya 6 Kemudian untuk highlight 17 Kemudian selanjutnya untuk drag point, ward point 0.25 Next Selanjutnya untuk gamma saya tidak atur ya bosku Untuk enable global main setting Ketajaman 13.15 Spasial 10.625 Sama Kemudian untuk lumadina 13.125 Dan saturasi saya tingkatkan sedikit dari default Yaitu 11.875 Jika teman-teman mengatur sendiri pada handphone kalian semasing Tidak support untuk menggunakan file konfigurasi Bisa di setting Nanti juga kalian bisa set jadi file konfigurasi Alang kebaiknya Untuk settingan Bisa di set file konfigurasinya Pada handphone masing-masing ya Agar lebih stabil Next Untuk di bagian sub Disini untuk sub depth 10.625 Selain itu default Kita lanjut Untuk di bagian color Bluenya saya tingkatkan CG2 di 10.054 Kemudian untuk CG3 di 0.828 Setelahnya kita masuk ke bagian CF1 atau grain Grainnya saya kurangi untuk nilai warnanya Atau ketajamannya 10.8 Kemudian untuk red 0.94 Oke Itu untuk di bagian setting color Selain untuk light and shadow Kita masuk ke handphone di 12.50 Kemudian untuk contrast 1 Saya kurangi 0.055 Untuk yang 2 default Selainnya untuk HDR adjustment Nah untuk di yang minusnya Di min 2.5 Selain itu default Oke sekarang di bagian no smooth Untuk radius temporal 704 Selainnya untuk smoothness Ini 225 Chroma noise Atau 71 0.75 Yang di bawah juga sama Oke itu aja untuk pengaturan Untuk file konfigurasi kali ini ya bosku Jika kalian sudah atur Ini menjadikan file konfigurasi Kalian bisa Selanjutnya untuk langkahnya ya Bisa masuk ke bagian config Lalu pilih save Di kolom ini bisa ketikkan Nama apa aja Sesuai selera bosku Lalu pilih simpan Nanti file konfigurasi ini bisa kalian bagikan Ke teman-teman kalian Oke Untuk reviewnya seperti itu Selanjutnya Jika kalian ingin menginstall file konfigurasi Caranya Sebagai berikut Untuk langkah pertama Bentuk folder dulu ya bosku Dengan cara masuk ke Gcam PSG Pilih setting Kemudian di bagian config Klik disini kalian bisa Pilih save Lalu disini bisa pilih save ya Untuk membentuk folder Di aplikasi file manager Langkah selanjutnya Ini sudah kalian lakukan Bosku bisa download file konfigurasi Yang ada di deskripsi Kalau sudah di download Kalian harus ekstrak dulu Dengan menggunakan password Untuk password seperti biasa Saya tandai dengan suara ya Kalau kalian mendengar suara password Silahkan simak di bagian layar Nanti ada password yang berdenyut Oke Kalau kalian sudah menemukannya Ekstrak lah file konfigurasi Kali ini ya Dengan cara tab config Pilih ekstrak Lalu masukkan Sandi passwordnya Kemudian pilih ok Selesai meng-extrak Ada folder tinggal dibuka Dan file config ini Bisa kalian tandai Lalu pindahkan ke dalam Penyimpanan internal Ada folder download Kalian buka Kalian buka Ada folder mbc81101 Config Kalian buka Nah untuk config tadi Pindahkan ke dalam folder ini Sudah masuk Kalian yakin ya Sudah masuk Selanjutnya kalian bisa Beralih buka gigi MBSG Kemudian ketuk berhitam Sebanyak dua kali Tampil lah seperti ini Tinggal cari config Bosku pindahkan Sesuai namanya Ini dia untuk Nikon configs P100 Untuk menginstall Tab confignya Selesai Seperti itulah ya Untuk menginstall File config Dan berikut ini Kita langsung simak Hasil lebih jelasnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Password boss wolf Password boss wolf Oke bosku Sekian dulu untuk video kali ini Kalau dirasa file config Dan gig game yang saya review Bermanfaat bagi kalian Jangan lupa dukung terus Channel TV Tekno Dengan cara Bagi yang belum subscribe Klik tombol subscribe Videonya di like Comment Dan share Jumpa lagi di video selanjutnya Saya Iyir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton